Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 5 bulan penjara terhadap Yahya Waloni. Sebelumnya jurudakwa atau penceramah itu terjerat kasus ujaran kebencian melalui ceramahnya. Dalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ujaran kebencian lewat ceramahnya di salah satu masjid di kawasan Jakarta Pusat pada Agustus 2021 lalu. Bahkan sebelumnya jaksa mendakwa Yahya Waloni dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan penodaan, pelecehan atau penghinaan terhadap keyakinan agama lain dalam pasal 156A KUHP. Selain menjatuhkan fonis, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda 50 juta rupiah subsidir satu bulan penjara. Fonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU yaitu tujuh bulan penjara. Masih statement, Pak Pak. Jadi penuntut umum punya hak untuk memutus dan hakim juga punya hak untuk memutuskan. makanya tadi jaksa penuntut umum saya mewakili supaya kami pikir-pikir nanti kita konsultasikan itu artinya jadi kita tentu 7 bulan, putus 5 bulan nanti kita buat laporan pimpinan kemungkinan untuk banding berarti ada ya Pak? ada, semua kemungkinan ada kan nanti kita teliti lagi kembali di mana perimbangan majelis hakim mana celah-celahnya kemungkinan kita ada banding kemungkinan juga bisa terima majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menjatuhkan fonis 5 bulan penjara pada Yahya Waloni dalam kasus ujaran kebencian salah satu pertimbangan majelis hakim menyatakannya bersalah adalah perbuatan Yahya Waloni berpotensi mengganggu hubungan antarumat beragama selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!